Halo teman-teman semua Kita review ya Kita review Hasil dari webinar ya Dari webinar tadi malam Tanggal 19 Tanggal 19 Tanggal 9 teman-teman Tanggal 9 bulan 11 Tahun 2022 Kita review Jadi tadi malam Pembahasan kami Pembahasan kita Itu tentang perusahaan dagang Akuntansi di perusahaan dagang Jadi kasus yang kita bahas tadi malam Itu adalah tentang Perusahaan yang bergerak Di bidang jual-beli Sawit ya Jual-beli TBS Dan perundulan sawit Teman-teman ya Di sini tadi malam kita ada Membahas 23 soal teman-teman Ya Dari soal-soal ini Kita catat Transaksinya Di jurnal umum Ya Kita catat transaksinya Di jurnal umum Kemudian reportnya Sudah otomatis ya teman-teman Jadi kita lihat hasilnya Ya Jadi jurnalnya Ini jurnalnya tadi ada 23 Kita lihat reportnya Ya Pertama ada kartu stok Oh buku besar dulu teman-teman ya Kita buka buku besarnya Tampilannya seperti ini Ya Tapi yang seperti ini Ini buku besarnya teman-teman Ya Oke Kita buka Ya Ini buku besarnya teman-teman Oke Teman-teman bisa perhatikan Ya Ini buku besar Bank mandiri teman-teman Ya Tampilannya seperti ini Ya kita tinggal pilih disini Teman-teman perhatikan Kursor saya Kita tinggal pilih di nama account Untuk menampilkan Akun yang mau kita Lihat Ataupun akun yang mau kita tampilkan Jadi tinggal klik di nama account Ini saya kasih warna aja Biar teman-teman Lihat Ya Disini Nah disini ya teman-teman ya Tinggal klik disini Kemudian kita lihat Buku besar lainnya Kita buku lihat Buku besar Pembantu hutang-hutang Ya Ataupun Buku besar hutang Ataupun pihutang ya teman-teman ya Ini kita buka Satu persatu Ini PT Agro Sawit Persada Kita lihat Ya PT Agro Sawit Persada Pihutangnya sudah lunas Sudah dibayarkan Kemudian ada PT Ini PT Sawit Persada Sisa pihutangnya 43 43.371.000 Kemudian Laporan lainnya Ini ada Ada laporan kartu stok Ataupun kartu persediaan Disini teman-teman tinggal memilih Nama account Disini nama produknya Kita pilih disini teman-teman Dilihat di posisi ini Saya ganti warnanya Biar teman-teman perhatikan Ya ini Disini tinggal kita pilih Ini kartu stok Berondolan Ya Kita lihat Nah ini belum ada penjualan ya teman-teman Baru ada pembelian Kemudian yang tadi Itu buku Kartu stok TBS nya Ya tampilannya seperti ini Ini sudah Habis stok kita Oke lanjut Next Ini laporan laba rugi teman-teman Ya ini laporan laba ruginya Tadi malam kita hanya membahas Satu bulan Ya Jadi kita bisa Kita lihat laporan di bulan lainnya Ya kita buka Buka di Juli Ini kosong Teman-teman bisa lihat Laporan Juli nya kosong Karena kita Baru mencuntuhkan Satu bulan teman-teman Ya Kita buka lagi Ini yang Agustus Kebetulan masih rugi ya Karena baru jualan Baru memulai usaha Kemudian ini ada laporan Labah rugi per tahun Tampilannya seperti ini Ya kemudian Ini ada laporan Ini neraca lajur ya teman-teman Ya ini neraca lajur Bukan laporan sih ya Ini neraca lajur Kemudian ada laporan perubahan modal Teman-teman bisa lihat Ataupun laporan perubahan ekuitas Kemudian ini laporan neracanya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan ya Nah stok berondolan 6 juta Stok TBS nya kosong ya teman-teman ya Oke tampilnya seperti ini ya 8 tahun berjalannya masih minus Kemudian ada daftar aset ya Oke Seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan Aplikasi Excel perusahaan dagang ini Ya teman-teman bisa Hubungi admin Atau klik link di profile kami Untuk langsung terhubung ke Nomor kontak admin teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Thanks for watching Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih